Jadi berbicara batu ternyata kayak gampang itu perjuangan Gak, gak Sampai hari ini kita boleh dibilang anak-anak milenial yang nonton Lu semua yang nonton Lu udah tinggal yang nakil deh Lu bikin tato dimana aja Paling hapes lu diusir sama makhluk lu 2 bulan dicarikin lu Kalo diaman kita dulu Gua pun juga ngalamin Kalo gue yang bagaimana pasti kelar gua sama bau bokap gue Diusir pak Kelar Lu kan gebungin pake bumbur kasur Ya macem-macem lah Gebungin kasur, geser Iya kan kira-kira seperti itu Tapi di serum gak kan di serum? Di serum belum, hampir 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 ya Di serum bakre Oke Mark Kita sekarang ketemu Ejong Legenda Legenda Pono Gede Anak Pono Gede Taunya dia adalah Tato Artis Dari zaman dulu Itulah mereka Tato Artis yang pengis, nah sadis Dan kali ini kudu ketawa Ngobrol sama kita Kencang Tato yang gak pernah pake kenek Gak pernah pake kenek Jadi semuanya dilakonin sendiri Dan Menjadi sebuah tradisi Bahwa setiap hari Sabtu Bersama dengan Sinkron Art Sindike Tepuk tangan ya semuanya Sinkron Art Sindike Kita akan Membawakan Analisa Gembel ya Analisa Gembel Gembel juga Jadi Gembel menganalisa Gembel ya Makanya kita namakan Analisa Gembel Gembel Kita bikin beneran The Gembels ya The Gembels boleh Taki Gembels itu berarti banyak banget ya orangnya Berbicara Pono Gede Itu sebuah tempat Di penghujung Dan itu sempet ngetop juga Oleh lagu Senior Nitae Nama Bang Iwan ya Bukan Dulsumbang ya Bukan Dulsumbang lebih ke lagu-lagu Atau alam Atau alam Atau alam Seri lumat Nayamul Nayamul Jadi untuk temen-temen yang mau nanya Monggo Karena ini kita live Kita live di Instagram Sinport Art Sindike Dan juga si Dogertea Jadi live Dia tulisannya live Di Sang Idola gak live ya? Di Sang Idola Ini gue akan recording Nanti akan muncul di vlog gue Vlognya apa namanya? Said MC Vlog Eh makasih loh dikasih kesehatan Eh thank you banget ya Gratis si Bor Oh iya eh thank you banget loh Thank you banget loh Apa-apa ya? Nanti di Subrek ya Said MC Vlog Iya Said itu dari Sang Idola Nanti juga akan ada di Youtube channelnya Synchron Art Sindike Synchron juga ada Di Youtube channel ya Namanya apa Youtube-nya? Synchron Art Sindike Nama Youtube channelnya Ya Youtube-nya Synchron Art Sindike Jadi temen-temen nantiin Karena di dalamnya situ Pasti akan ada yang namanya Giveaway Ya Give artinya memberi Away membawa pulang ya Jadi kita diberi Dan kita bawa pulang Kira-kira seperti itu Balik lagi ke bodoh gede Ini belah gue mau Ada jagung manis ya Ini seru banget suasananya Ada jagung manis ya Nanti ini gue akan kena royalty ya Padahal ini di Papua loh Ada juga ya? Ada ada Ini kan apa Expan Iya Ini suasana kita Kita panggilnya Bang 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 Woi 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 Jagung 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 Ada yang beli Ada yang beli Nanti gue anak-anak ditopin dia nih Ntar nih sini Gini 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 Hancur nih Youtube gue nih Iklan dulu iklan Gini bang Bang Eh jagung manis Sini pak Eh sini aja Sini 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 Tengah-tengah Mutar-mutar Bisa atret Sini pak Gue keren loh Bisa atret Eh jagung Lagunya boleh matiin pak Ya siap Kita mendukung Temen-temen yang berkarya ya Jadi kita Pak tolong sedikit 2 ribu 2 ribu pak ya Gopok 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 5 ribu 5 ribu 1,2,3,4 1,2,3,4 Abang mau gak bang Mau 1,2,3 80 pak Eh 10 10 10 Berapa? Sini dulu Sini dulu Sini dulu Oh Sini dulu pak Masih ada stoknya berapa lagi? Oh Tinggal 5 kg lagi pak Wow kita gak ngerti 4 kg Berapa porsi? Oh 10 Kalau seorang 50 500 500 porsi? Oh kebanyakan kita 10 aja Ya terserah pak Nanti bisa kayak burung Makan jagung keluar jagung Gapakah Apa enaknya acara Baik Oke 10 10 10 10 iya, iya 10 pak ya? ini di panggol kamu dipiring atau di gelas? oh di gelas ya? mana coba kita lihat dulu model ya kali aja kita dirugikan kan karena terlalu sedikit ya kan? so kita akan komplain ya ini makannya pakai simpil oh ini ya? oke lah ya, oke ini berapa butir satu ini isinya pak? bentuk anjir ya? enggak, isinya berapa butir? iya, enggak, isinya berapa butir jagungnya? kalau di ukur ya 30 butir enggak, dikit deh 30 butir ada kecunya, ada sosonya oh ada? kalau gitu tambahin sosis di atasnya ya, tolong bayangkan pak sosis ngakil pak? oh enggak ada ya? ya udah, baik pak berapa gelasan? terserah apa dari tadi, di omongin berapa? berapa? berhati-hati, lu makannya pakai sudotan enggak nyedot ya kecuali yang pakai gituan tuh ya, sudotan gede apa namanya? ada ya? anuan kita balik lagi ya, ke masalah Pondok Gede kita berbicara Pondok Gede, itu sebuah nama wilayah di penghujung Jakarta yang memang legend banget disitu banyak orang-orang top yang hadir disana dan sedikit demi sedikit Pondok Gede akan kita kulik bersama analisa gebel baru sedikit baru nyebut namanya baru nyebut namanya tapi orangnya belum ngomong dari tadi ya orangnya belum ngomong ya oke langsung aja disebelah kiri gue dan disebelah kanan doger adalah nama ecot 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 ada story tersendiri gak mengenai nama ecot ini? enggak sepertinya legend banget nih nama-nama biasa aja panggilan di jalanan gitu kan dulu ada siapa lejek apa gitu iwan codet ada siapnya gingsul lu kebagian jatah ecot ecot karena nama lu di apa? nama asli berhubungan gak nih sama nama asli? ada karena nama gue eko kan karena banyak yang namanya eko jadi ada yang dipanggil eko bukan aldi atau bambang itu bukan kan? enggak jod, jod ecot beram, beram, beram ya beramai-ramai yuk kita tepuk tangannya semuanya oke kita akan lanjut nah berbicara tato kita berbicara seni tubuh ya disini kita semua bertato boleh dikatakan kita gak peduli masyarakat mau suka sama kita ya kan like and dislike gue gak peduli seperti yang selalu kita katakan disini bahwa kita bertanggung jawab sama tato kita kita punya keluarga baik-baik kita punya usaha yang baik-baik juga dan kita bergaul secara baik-baik so ceritain dong sedikit tentang podok gede dan sedikit hobi tato lu sebelum kita lebih lanjut iya bener awalnya di podok gede terus dengan hobi tato awalnya sih dulu dari skena musik ya temen-temen mainkan skena musiknya ya gue emang sebenernya gak cita-cita jadi tukang tato tatois gitu atau artis karena gue respon minat temen-temen aja gitu gue cek tato nya bagus karena kan emang euforia waktu itu kan di skena musik tuh pengen seperti idola mereka atau pengen punya tatoan buat simbol pemberontakan jati diri anak band tapi maksudnya gambar keren ah iya dari situ gue sih gak nge-tato nah gue cek tato nih gue keren bagus gitu ya temen-temen bilang ya gue ini aja sampe sekarang gue selalu gitu aja sih respon temen-temen aja berbicara tato saat ini kan berkembang yang namanya tiko dari tato ya ada triple ada Celtic realis lu sendiri lebih kemana sih aliran lu aliran gue lebih ke aliran sesat aliran sesat ya gue setuju gue setuju karena bobot seperti itu kalau gue itu gak sesat gue gue aliran brengsek oh brengsek ya kalau gue lebih kecabol ya ah sorry ya kelepasan gue sesat juga sedikit gue aliran tato si apa aja ya gue ada yang lagi gue setemu misalnya tribal ya itu gue kulit gitu nanti mungkin ada-ada kebosanan gitu kan terus ah gue pengen oriental atau pengen apa gitu oke nah bagaimana pendapat lu tentang tato ada 20 tato di dunia yang semua orang pasti punya atau paling tidak dari 10 orang pasti ada salah satunya let's say kita katakan begini bintang wajib semua orang ada gue ada ya bunda maria yesus kristus uler naga tengkorak binatang binatang-binatang lion ya nah kira-kira seperti itu apakah lu terpaku sama tato yang boleh dibilang tato mendunia itu dengan motif-motif seperti itu itu kan boleh dibilang tato mendunia itu enggak kebetulan karena gue tau eh maksudnya dia karena awal tau tato dari 90-an kan itu awal-awal oh iya iya thank you makasih disini bebas ya jadi kita lagi ngomong juga orang masuk aja silahkan boleh boleh bebas coxibara mana coxibara ini saksi-saksinya nih perjalanan itu gue nih banyak anak bono gede disini ya ini banyak anak bono gede gambar gambar basic sih ya basic pertama kali gue tau tato ya gambarnya itu jadi emang dari dulu dulu kan belum ada internet atau majalah gitu ya gambar yang kita tau kan itu itu aja kan dari abang-abang kita dari orang kita dari orang buah kita kan atau paling apa ikan huyun cuman berkembangnya teknologi berkembangnya zaman ya siapa? berkembang-berkembang kan ada yang dibuat realis dibuat surrealis atau pop art ada gurita sekarang lu bikin gurita ya gurita gitu-gitu ya begitu kan iya sebentar ini sebelum kita lanjut nih kita angkat gelasmu ya ini disini nih ini disponsorin apa bayar nih kalau disponsorin gue sebut nih bayar 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 apa kalau diponsorin gue sebut namanya kalau diponsorin gue sebut namanya karena ini dibayar gue sebutnya abang makasih banget nih abang makasih banget eh tos dulu eh ini berapa? udah banyak oh ya alhamdulillah ya ada yang lebih cepet ya ada yang lebih cepet ya bahasa basi adalah segit ya bahasa basi itu a part of art a part of art eh ambil 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 silahkan 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 sebelumnya Chaud ngomong selanjutnya deh ya deh Menurut gue sih, gue emang dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja maksudnya, pertemanan kayak gitu kan, scan-an. Iya, jadi persahabatan itu kita nggak main batas ya. Makasih Pak, makasih Pak ya. Jadi, contohnya, jaman kita dulu di ponsel gede, masih pada unyu-unyu. Nah dia udah mulai tato nih. Sementara jaman itu tato masih dianggap kriminal, preman, ya kan. Kalau nyokap gue ditato juga penting diusir dari rumah dulu kan, gitu kan. Lu gimana tuh dulu, memulainya di era, bisa dibilang ekstrim, masuk ke nabrak tembok lah istilahnya, nabrak tembok. Stigma di masyarakat soal tato itu kriminal. Kalau itu menyangkut hidup gue banget ya. Jadi gue bisa bilang, lingkungan pertama yang lu harus menanggih, itu keluarga. Di keluarga dulu. Di keluarga, lu tuh mau berbuat yang secara sosial, itu tabu lah pada waktu itu ya. Cuman, bagaimana lu menempatkan diri lu tuh nggak, orang tua lu tuh percaya gitu. Kalau hal yang tabu yang lu lakuin tuh nggak lebih dari sekedar hobi. Ekspresi ya. Karena kan gue emang, nyokap gue tau lah gue dari SD, senang nyanyi Inggris ikan tuh kan, apalah. Karena om gue style, bokap gue style gitu kan. Jadi, ya rock'n'roll dah. Ikan apa tuh? Oh, tentu. Ya, itu bahasa ikan memang. Kiranya sebutkan nama-nama ikan tuh bukannya punya Pak Jokowi tuh ya. Itu nanti akan dapet sepeda. Bisa sebut nama ikan, itu akan mendapat sepeda dari Bapak Presiden kita. Nah, berbicara family. Sorry to say. Boleh dikatakan hobi lu ini, tadi yang seperti Doger bilang, ngukur tembok, ngebentur, langgar norma-norma masyarakat kita saat itu. Ya, pada waktu itu ya. Ya, pada waktu itu. Sampai saat ini pun juga masih ada mungkin tanda betul. Ya, ada. Tapi udah lebih terbuka. Lebih open ya. Lebih open-minded. Nah, berkat ini juga. Berkat penjuangan mereka juga. Salah satunya ya. Jadi, kita berbahagia saat ini. Boleh bro ecot, boleh ngobrol. Salah satunya. Oke. Nah, ketika berbicara keluarga. Sorry. Warga itu sendiri dari lingkup keluarga yang religi atau santai-santai aja? Santai. Santai ya. Santai. Religi tapi rock'n'roll gitu kira-kira ya. Jadi, lebih bisa ke open ya kira-kira ya. Iya. Lebih open-minded sih kalau keluarga gue gitu. Ibu, bokap, nyokap gitu ya. Oke. Sampai akhirnya, konon. Ini berita yang beredar di masyarakat. Tolong lo koreksi jika memang kita ada misinformasi ya. Ada salah informasi. Konon boleh dibilang di Indonesia kita katakan, lo orang pertama yang punya studio tato ya. Itu boleh diluruskan atau bagaimana kira-kira? Iya, karena ada kesempatan. Itu bisa dibilang seperti itu ya. Tapi sebenarnya bukan... Gue kerja sama waktu itu. Ada salah satu cafe di gudungan. Karena mereka cari tato artis lah gitu ya. Waktu itu masih sulit ya? Waktu itu masih sulit. Karena underground banget semua. Karena gue main di skena musik beneran. Atau dari sana kemari sekitaran Jabodetabek lah. Terus disebutlah nama gue. Diantarlah gue kesana gitu kan. Mau kan atau disini gitu kan. Karena emang ya gue merasa ada wadah kan waktu itu kan. Nah yang tadinya kan lontang lantung gue kan. Kalau nggak di rumah ya gitu kan. Oke. Jadi dapat dikatakan ini benar. Broecot adalah salah seorang. Pelopor lah ya. Ya di jamannya pelopor yang punya studio tato. Orang gila. Iya. Ini jaman gokil tuh. Jaman susang. Bukan punya gue tapi ya. Iya. Tapi judulnya tato artisnya lu. Jadi artinya. Di saat itu. Lu gak orang pertama yang berani gila. Nih gue mau nyari duit dari tato. Kira-kira seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Iya ya. Boro-boro untuk nyari duit. Untuk pakai tato aja lu susah. Susah banget. Gimana caranya tuh. Akhirnya kan. Ternyata terbukti bisa jadi duit ya. Ternyata terbukti. Sorry to see. Kalau jaman-jaman gue nih. Jaman-jaman kita. Itu nato masih kita jarum pentol. Kita pulungin benang. Bener ya. Kalau lu ngalamin ya. Masih pakai tinta Cina. Tintanya hitam. Nempel di badan. Jadinya biru. Kalau nggak hijau. Iya kan gitu. Lu ngalamin. Sebelum ada kita koil jaman canggih. Bangan. Masih pakai dinamo. Macem-macem gue udah ngalamin. Jadi. Dulu kan. Informasi soal tato itu. Ada cuma ada di. Apa ya. Abang-abang kita. Umum kita gitu. Memang kalau dibilang konteksnya. Masih berhubungan dengan kriminal. Itu betul. Iya. Karena. Ya mereka. Notabene nya. Secara hukum digang preman lah. Yang punya-punya tato. Tapi karena ada kedekatan. Terus gue juga. Seorang anak kecil. Anak muda yang pengen tau banget. Terus. Bisa bawa diri lah gitu kan. Ya. Emang. Secara penampilan brutal. Tapi gue sopan gitu kan. Gak bikin orang. Kesel gitu kan. Kesel gitu kan. Dia bilang bisa bawa diri. Itu katanya dia. Dia bilang dia sopan. Ini kata dia. Dia bilang bisa bawa diri. Kata dia. Cacat ya. Padahal orang takut. Betakut le. Takut. Apaan lo. Jaman-jamannya orang bertato liat. Cancuk ngeri. Dan sorry. Tato itu identif sama bui ya. Iya. Jadi ketika kita di Bui bakal menang kamar nih. Kamar 17. Oh iya. 6. Gambar kembang. Berarti alumni Bui ini. Kira-kira gitu. Emang bener seperti itu? Iya. Angkatan. Sebelum gue itu bilangnya seperti itu. Jadi. Dulu kan ada yang kode-kode ya. Ada kembang. Ada buaya. Apa gitu. Dari. Beberapa. 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 Beberapa lembaga pemasyarakatan gitu ya. Kalau lu keluar ane-keluar ane gitu kan. Dan itu jamannya tato kayak lu ya. Iya. Kalau nggak diseset tutupin tinta. Kalau nggak dicocok. Iya. Tangan lo cepat awalnya. Udah lima menit. Pelan le. Iya. Setengah mati. Dan ini seru banget ya. Seru banget sih guys. Jadi berbicara bato ternyata nggak ya. Gampang itu perjuangan gato. Sampai hari ini kita boleh dibilang. Anak-anak milenial yang nonton. Lu semua yang nonton. Lu udah tinggal yang nakil le. Lu bikin tato dimana aja. Paling apes lu diusir sama makhluk lu. Dua bulan dicariin lu. Kalo diaman kita dulu. Gua pun juga ngalamin. Kalo gue yang bagaimana pasti kelar. Gua sama bau bokap gue. Diusir. Kelar. Lu kan digebungin pake bunga kasur. Iya. Macem-macem lah. Gebukan kasur, geser. Iya kan kira-kira seperti itu. Tapi di strum nggak kan di strum? Di strum belum. Hampir. Hampir ya. Strum bakre. Iya. Iya. Sosial berdua lingkungan. Temangga. Iya kan. Lu kerja bakti ikut. Atau ya. Terus kamling gitu kan. Walaupun emang ada cibiran itu kan. Yang penting kita tetep aja lurus. Ini cuma penampilan aja. Iya. Di situ kita mersetikan gitu kan. Kalo kita punya tato kita bisa lah bermasyarakat. Masyarakat. Cara baik ya kan. Oke. Jadi dapat dikatakan. Waktu itu lu belum menikah kan. Hmm. Sumber penghasilan lu itu dari tato. Boleh gue bilang begitu kan. Bisa. Begitu. Iya. Dan faktanya lu hidup. Oke. Sekarang lu sudah menikah kan. Sudah. Itu kemana sih awal pernikahan lu pernah itu. Hah? Kalo boleh tau. Hahaha. Dengan tato segini banyak ya. Dengan tato lu seperti ini. Toto ini yang sekarang jadi istri lu itu. Bisa terima lu apa adanya. Bisa terima dengan senyum. Iya. Ya kan gua akan sampai mati bersama dengan ecot. Iya. Dia ngomong sama mertuanya kan. Sama mertua itu. Hahaha. Apu deh gitu kan. Cerita sedikit tau. Cerita sedikit tau. Apa kisah asmara lu itu. Kisah asmara? Iya loh. Awalnya pasti ya. Setiap orang kan kalo. Gua sendiri pun kan. Punya anak perempuan gitu. Dengan. Penampilan anak muda seperti gua itu. Gua bertanya-tanya ya kan. Lu tuh cuman. Lagu-laguan doang apa? Emang lu ngerti gitu kan. Kalo gua kan gua ngerti. Iya kan. Oke. Nah terus kebetulan gua dapet. Pertua. Dapet cawan istri waktu itu. Yang emang open-minded. Yang ngeliat gua tuh dari. Kecarian gua. Tinggal aku gua gitu kan. Bukan dari penampilan gua tuh. Sudah sama sekali. Mereka gak. Apa? Gua gak. Yang seperti. Dudaan sosial pada umumnya lah. Ya ya. Terang lebih seperti itu. Ya. Sampai sekarang. Masih sama-sama. Akhirnya bisa kehidupin keluarga juga. Dari kreativitas itu ya. Bisa. Ada orang yang bilang. Hidupin keluarga. Dari tato. Itu agak kurang serang. Bagaimana lu matahin stigma ini? Nah itu kepercayaan masing-masing. Tapi lu ada standpoint segini? Ada ya itu. Gua sih gak. Gak. Seni tato yang gua jalanin itu. Gak. 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 Tentap, jadi dari dulu pun lo yang pernah kenal sama Bro Echot Sampai hari ini ya Bro Echot tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali Iya, nah di zaman itu kan lo Kalau bisa makin lebih, makin lebih ya Ya lebih ya, yang positif ya Ya lebih bagus, lebih bertanggung jawab, lebih dari karya, dari keseluruhan, dari kehidupan Oke, oke, berbicara kertas putih, ini gue penasaran nih Beberapa temen-temen, kato artis, memperlakukan tanda tangan Apakah itu berlaku sama lo? Belum, awal-awal, sebelum berapa lah Jadi yang kertas putih mau ditato lo tanda tangan nih, biar gue gak disalahin nih, gitu ya Tapi itu karena permintaan ya, karena permintaan itu Gue gak pernah sih, kadang kita gak pernah tanda tangan Kalau dulu kan orang yang kato masih jarang ya, kita bisa lihat satu karya Oh, ini bikinnya, gue sebut Almarhum ya, temen gue, si Cicuang Bikinannya Niki nih ya Niki, Almarhum Niki ya Jadi, orang tahu dari gaya gitu kan Oh, ini bikinannya si ini nih, bikinan si ini gitu ya Dari tarikan, dari tarikan garisnya Dari gradasi Dari gradasinya Dulu tato itu sangat sedikit sekali, orang saling tahu Walaupun kita berbeda pulau, jauh-jauhan gitu, gak seperti sekarang Dulu di Pondokede sih salah satunya memang temen-temen yang bertato, rasa-temen yang bertato Kalau itu Niki ya Ya, Echot Niki itu Gue sendiri, 25 tahun, sejak kenal Echot, tato itu ya Baru 20 tahun, kemudian gue di tato ke dia Oh iya, ini ada nih ya Baru satu mingguan nih, tapi gak boleh kasih lihat karena tempat umum ya Iya, aurat, aurat Ya, aurat, aurat Di sini ada tato keren Nanti kapan-kapan kalau lo penasaran lo datang ke Synchron Arts Indicate ya Tiap salah sama Sabtu Dan kali ini, kita kebeneran, Sabtu ini kita lagi keluar ya Tidak di Synchron Cafe Di suatu tempat kita Di suatu tempat yang dirahasiakan Papua, Papua Papua Ujung timur Indonesia Dan tetap kita masih bersama di Synchron Arts Indicate Ngomong-ngomong gue laper loh Oh iya Eh, ingat nah ini dia nih Mau makan di mana men, ae-ae aja ini gimana nih? Makanya, selain dia tato, ternyata dia juga jauh pasang Oh, sini? Yaudah, kagak usah pusing dong makanan mah Jadi kita mesti coba masakannya Ambil menu dulu Menu lu mana? Kolong menu dong, kolong menu mana? Ya, ini udah Nah, ini jas gue, ini raga nih Ini raga nih, raga nih, raga nih, raga nih, oke Oh, beber yang bawah ini Nah, raga juga Silahkan Apa nih? Bajan gak? Mau grill Namanya mau grill, nah ini dia nih Masakan ala mana nih? Ala Korea, ceritanya Korea Ini korea nih Korbek-korbek Jadi lagi ke tren, apa? Sinetron Korea apa? Dracor Berapa Korea? Berapa Korea? Jadi kita masakan korea juga ya Berapa korea? Kita anak-anak untuk koreaan ya Oh tetap, kadang-kadang gue nonton sinetronnya apa nangis? Iya Barang bini gue gitu kan Ternyata gue cuma nangis itu Bukan lain, itu asap Oh itu bukan Bukan itu asap Lain, lain Nangisnya karena terharu ceritanya Oh gitu Dracor Ini mau grill ini Makanannya berarti Grill-grill Dimasak ini ya Apa sih bakar-bakaran barbekiwan gitu Oh Daging di Daging dimasak gitu Disini boleh, disini nih Disini biar kelihatan Kalau banyak Oh gitu Di depan sini aja aman Gak apa-apa Nanti intinya disini dimasak ya Disini bisa ya Yang punya gue aja sih kirin Nah Sip Tepuk-tepuk Menurut gue masih bisa nampung Karena ini satu Ini Mangkok jagung dari ayam kuning Ya telah habis Ayam kuning Jadi mau grill ini Tepatnya ada di Di mana nih Di apa? Citra Indah City ya Citra Indah City Di mana nih Rumpa apa nih Rumpa Orchid Jadi Citra Indah City Di Ruko Cluster Bukit Orchid Ya Adanya disini kita Citra Indah City itu daerah mana ya Citra Indah City Hahaha Baji ingat Negara mana tuh Bogor Timur Oh gitu Cibobor Cilengsi Jonggol Ujungnya lagi Cario Cibarusa Krawang Sono lu Kan gitu Presiden lu masih sama? Presiden sama Pak Jokowi Berarti gak perlu pakai paspor sini ya Gak perlu Gak perlu Olehnya kan gosipnya Kalau ke arah Bekasi Sono kan harus pakai paspor Enggak, gak perlu Kan Presiden sama Pak Jokowi Tetep Wih enak lu nih kelihatannya nih Oh iya Sambil siapin ya Lu kelihatannya Ya lu boleh Ini gak usah liat minu deh Udah kita langsung Apa aja yang disajiin deh Lagingnya ya Apa yang disajiin kita hajar sini Tor Apa yang disajiin kita Waduh ini pake wijen segala nih Lu liat nih Ini lu liat Rakyat Jelata kalau mau ikutan makan boleh Ya liat nih Ya Nih liat nih Teman-teman yang pada mau ikut makan sini gabung Ya Ini edan banget Ya ada bikin Econ loh Mana? Oh iya Sini dong masuk-masuk dong Nah ini ada lampiran satu dari Econ ya Jadi setelah halaman judul dibuka lampiran satu nih istri Ya di dia nih Sis kita nih Sini geser geser Oke Gue dikasih sedikit Jadi Ini tuh memang lo hobi Kulineran begini Atau kemana Wah hobi Masak sih ya Terus ada tepuk Econ Buka ini yuk Cot Gitu kan Gak betul enggak masak-masak pandemi ini ya Berkesenian Semuanya inilah ya Ya semua mentok ya Semuanya mentok Aku semua Terus Oke Yaudah gue respon Ada tempat Gue pakai tempat itu Oke Disini Coba-coba aja ya Antusiasnya lumayan Seru juga ya Seru juga ya Seru juga ya Seru juga ya Ini untuk wangi-wanginya nih Tapi bawang juga Ini kan antioksidan Kita gak akan Seru ya Ini slice tipnya nih Wow Seru ya Dan Gue penasaran mau ngobrol sama istri dari Bro Ecot ya Oh iya Sis Ini Aleksis Aleksis Semongko Rambutan sekarang Rambutan 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 Sis Ini Punya suami bertato Suka dukanya apa sih Coba deh boleh cerita gak sih sedikit deh Serunya bagaimana sih Serunya bagaimana sih Seru sih Kalau dukanya sih Lebih seru Gak ada ya Gak ada ya Gak pernah nanti paksa boleh ditato gitu Iya Pasti suatu hari akan dipaksa ya Lagi tidur gitu Lagi tidur Toto ya Langsung-langsung di gambar ya Tapi Ada ketika lagi jalan berdua sama Ecot Tuh masyarakat kadang suka cibir suka apa Suka nemu dari mata kali lihat ya Ya ada sih tapi ya Gak penting ya Gak penting ya Iya Jadi monggo silahkan aja Nanti juga kalau gak keberatan boleh ada nomor ya Nanti ya Ada Tetap masih di Synchron Art Syndicate di Analisa Gembel Dengan kedua Gembel Sangit oleh MC dan Doger Menganalisa Gembel Ecot Ya Analisa Gembel Anabel Gembel jago masak gitu Gembel jago masak Jadi berarti gak sembarangan nih Gak sembarangan Nah ini pasang pandemi ini Masakan tuh berarti cukup membatu lah ya untuk Iya Ya karena ini panas Ben Iya bener Fresh from the open kalo orang bilang Bisa mematuhi Corona ya kan Membakar Corona Kita lanjut obrolan kita ya Semarin nunggu ini matang Gua udah siap-siap dengan umit gua ya Anak-anak milenial nih sekarang Nasibor nasib Oh iya Boleh dibilang gak NATO itu latah mereka Gaya-gayaan yang menjago Ada Kalo gua bilang begitu sih Iya ada Menurut lu bagaimana ya menurut gua Ada yang seperti itu Gua liat ya Karena Dari media juga kan ada TV Apa Sempet ada Miami Atau Apa sih Gitu ya Oh iya Miami Gitu ya Tonton Sembilan dulu awal ya Lapan dulu akhir ya Maksudnya Gak apa-apa ya gue nyebut acara itu ya Gak apa-apa ya bebas aja bodoh Ya kita kan berharap nih disini juga Taplak meja kita ada apa nih Eh pucuk Kita berharap di-endorse Jadi sponsor Ya Dari TV juga kalo pengen Presenter kayak kita-kita boleh Boleh Ya kita siap kurak kok kita TV kalo gak ngajak kita rugi Oh iya Bentar Karena acara-acara Aduh blok Karena acara-acara kita Ya lebih kayak itu Lebih apa Banyak media ya Sekarang kan Mau tau apa Mau Kita mau jadi seperti apa Gitu kan Euforianya gimana Itu kan Apa Jualannya begitu kan Media kan Anak-anak nih Kalo sekarang Lebih banyak media Tapi Kurang Gila gitu kan Jadi Apa yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kayak boleh dikatakan kalo berbicara sosokan religi lah nih kayak gue nih Gue udah bertato ger Cot ya Tato gue suatu hari ceritanya tobat Gue hapusin tato gue Emang dosa tato? Tapi gak tobat Itu dia gue bingung Tapi kan gue bikin bertanggung jawab untuk diri gue sendiri Iya Gak dosa nih gue rasa Iya kan gitu ya Iya kan gitu ya Iya kan Iya kan Nah suatu hari Gue udah gak mau nambah tato lagi ya Menurut lu Perlu gue hapus Atau gue jangan nambah lagi Ini sih pembahasan umum ya Pembahasan yang sedikit lebih mungkin Ke orang yang Gak ada istilah sadar sih ya Kalo gue pikir ya Kalo mau di hapus pake apa? Laser Iya katanya Mahal Mahal Dan ngerusak kulit lagi kan Ini gue kulitin aja ya Pake cutter Diklet Tapi langsung daging dong Ngelapan merah-merah kan begitu kan Ntar dilukis Oh dilukis Aduh kampun Sakitnya udah gue menurut lu Menurut lu bagaimana tuh John? Yang kaya begitu Kalo di hilangin Ya kalo emang Apa Kalau saat ini emang Pengen gak mau punya tato lagi Yang punya masalah Oke Jadi bukan karena alasan Di luar dari diri sendiri ya Iya Oke Oke Jadi kalo Gak yakin banget Tentu Gak pengen punya tato lagi Karena Gak bisa nambah Gak bisa nambah Jadi tetep masing-masing Keputusan pribadi ya Personal ya Keputusan ya Bisa juga gue Lo tutup Tato lagi Tutup Kulitin udah tobat Oh di Oh kaya jaman sekarang Jadi di Pure Black Pure Black Kulitin sudah tobat Sudah tobat Makin parah Le Hitam semua Kulit mana-mana kagak kelihatan Tapi kan jadi Oh orang tau tobat Oh udah tobat Oke 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 Kita biar orang tau aja ya Iya orang tau ya kan Oke 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 Jadi kita cuman muas-muasin orang-orang aja gitu Bener Bener Berarti selama itu gitu ya Orang tuh Muas Sub indo by broth3rmax